Kita beralih ke berita selanjutnya, Tribuners Bodewin Watimena melantik 9 saniri negeri HATW kecil. Ini yang disampaikannya. Penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin Watimena melantik 9 saniri negeri HATW kecil. Kecamatan Nasirimau Kota Ambon di kantor negeri HATW kecil, Rabu 7 Desember 2022. Dalam sambutannya, Watimena mengatakan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negeri, saniri harus mengetahui kedudukan dan fungsi yang jelas agar mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal. Sehingga penyalahgunaan WNN dalam mengatur dan mengelola anggaran pendapatan dan belanja negeri dapat dihindari. Ia juga meminta para camat untuk senantiasa mengevaluasi terhadap saniri negeri atau badan permusyawaratan desa, BPD maupun kepala pemerintah negeri atau KADES dan juga lurah dan dilaporkan hasilnya. Menurutnya evaluasi ini sangat penting karena melalui hasil evaluasi ini akan dilakukan perbaikan terhadap persoalan yang masih keliru atau salah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan terhadap hal-hal yang sudah baik. Kepada saniri negeri yang dilantik, dirinya juga meminta agar dilakukan rapat khusus, guna memilih unsur pimpinan saniri negeri dari kalangan anggota masing-masing untuk jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris. Wati Menang menendaskan proses pengambilan keputusan melalui musyawara harus memenuhi korum 2 per 3 dari jumlah anggota dan pengambilan keputusan sah jika setengah ditambah satu orang anggota memiliki suara yang sama. Tentu pemerintah kota berharap agar anggota saniri yang baru dilantik ini dapat melaksanakan tugas fungsinya secara baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yaitu mewakili masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan fungsi Raja atau Kepala Pemerintahan Negeri bersama-sama dengan Raja untuk menyusun anggaran pendapatan dan belanja negeri tetapi juga melakukan proses pencanaan secara baik untuk seluruh kebutuhan negeri. Yang berikut kan kami berharap seluruh saniri ini dalam pelaksanaan tugasnya tidak terjadi perpecahan. Di banyak negeri kan terjadi seperti itu. Kita berharap untuk negeri hatiwa kecil, kompak, ya minimal kekompakan itu terlihat pada saat rapat perdana untuk memilih kepengurusan saniri negeri. Ketua, Wakil Ketua dan Sekretari. Ketua, Wakil Ketua dan Sekretari. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!